Pemirsa guna mendukung bakat-bakat generasi muda seni musik dan seni kartun, Universitas Terbuka mengelar festival musik yang berlangsung di Kesiko Cafe. Bertempat di Kesiko Cafe pada selasa 10 Oktober 2023, Universitas Terbuka Jambi mengelar festival musik, sekaligus mengadakan talk show dan kontes seni kartun internasional. Direktur Universitas Terbuka Jambi Yasir Yadi mengatakan, kegiatan ini bertujuan untuk mengeksplor minat dan bakat generasi muda di bidang musik dan kartun, di mana kegiatan ini diikuti para peserta yang berasal dari kalangan pelajar maupun mahasiswa. Diharapkan festival ini menjadi ajak inspiratif dan potensial bagi semua peserta, sekaligus menjadi upaya untuk mengangkat citra seni dan budaya di Provinsi Jambi. Pada kegiatan hari ini, tanggal 10 dan juga 11, kami di Universitas Terbuka Jambi mengadakan kegiatan festival musik dan The First Cartoon Contest Festival yang pertama kali ada di Jambi. Nah kegiatannya ada kompetisi band, vokal, musik, talk show dan yang pasti di belakang saya dan di samping yang bisa kita lihat ini adalah karya-karya dari 222 orang dan juga 40 negara terhadap kartun festival yang temanya berhubungan tentang Universitas. Harapannya agar ini menjadi event tahunan kami dan juga kami ingin agar kegiatan-kegiatan ini sangat positif dan bermakna untuk baik para musisi, para anak muda dan juga para seni-seniman-seniman khususnya untuk kartunis-kartunis yang ada di Indonesia dan ada di luar negeri. Di sisi lain, Universitas Terbuka Jambi berkomitmen tidak hanya memberikan pendidikan kualitas tinggi, namun juga mendorong ekspresi kreatif kalangan muda. Sehingga berencana membuat festival musik ini menjadi agenda tahunan agar dapat terus berkontribusi dalam meningkatkan minat bakat anak muda pada seni dan budaya.